Aula Pemimpin Sekte Ningki duduk di kursi utama, Li Mingye duduk di kursi kedua, sementara Zhao R. dengan penuh semangat menunggu di sampingnya. Melihat ini, Li Mingye tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Penatua Zhao adalah seorang Penatua Diaken, mengapa Anda tidak mempekerjakan beberapa pelayan untuk menuangkan teh untuk Anda? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Penatua Li, saya sudah terbiasa dengan hal itu. Suatu kehormatan bagi saya bisa menuangkan teh untuk pemimpin sekte dan Anda. Seolah ekornya telah diinjak, Zhao R. buru-buru melambaikan tangannya untuk menolak. Bagaimana pekerjaan seperti ini bisa diserahkan kepada pihak luar? Dia bukan orang bodoh, memiliki kesempatan untuk mengabdi di sisi Ningki adalah pekerjaan besar yang bahkan tidak bisa dia minta. Tetua Li, tidak perlu repot dengannya. Ningki tertawa. Li Mingye hanya dengan santai mengatakan itu. Karena Zhao R. tidak mau, dia tidak lagi peduli dengan masalah ini. Sebaliknya, dia memandang Ningki dengan penuh harap. Selama periode waktu di Aula Dewa Perang ini, dia semakin terkejut dengan tempat ini, terutama pintu kaisar yang terlarang. Ningki telah membiarkannya masuk, tetapi pada akhirnya, dia melarikan diri dengan lebih menyedihkan daripada Ningki. Ningki telah menunggunya dengan wajah penuh kebencian, seolah-olah dia sudah tahu apa yang terjadi padanya. Li Mingye tidak hanya tidak marah, dia malah sangat gembira. Doody sebenarnya bisa dilihat di mana-mana di pintu kaisar. Ini secara tidak langsung berarti bahwa sumber daya pelatihan di sana jauh lebih kuat daripada di benua Lingwu. Sejak Penatuali memasuki Aula Dewa Perang saya, saya memiliki seperangkat seni pemurnian roh kuno yang secara khusus diajarkan kepada para ahli tingkat Doosun ke atas. Di masa depan, kecepatan pemurnian batu pemurnian dewa akan meningkat. Kultifasi Penatuali sudah memenuhi syarat untuk mempelajari rangkaian seni pemurnian roh ini. Ningki tersenyum tipis. Itu di sini. Akhirnya sampai di sini. Li Mingye sangat bersemangat. Sejak dia menjadi Dooseng, dia jarang begitu bersemangat. Dia sudah bersemangat beberapa kali ketika dia tiba di War God Hall. Ningki memiliki jiwa dewa setinggi 10 ribu kaki. Jelas sekali bahwa dia memiliki seni pemurnian roh yang istimewa. Kalau tidak, memurnikan batu pemurnian dewa itu akan memakan waktu sangat lama. Tetuali, tolong dengarkan baik-baik. Setelah beberapa lama, wajah Li Mingye memerah. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan berkata, Terima kasih pemimpin sekte atas kebaikanmu. Aku, Li Mingye, tidak akan mengecewakan pemimpin sekte di masa depan. Menurut perhitungan dalam pikirannya, seni pemurnian roh kuno yang diajarkan Ningki kepadanya dapat meningkatkan kecepatan pemurnian batu pemurnian dewa 100 kali lipat. Ini seperti mendengarkan dao di pagi hari, dan mati di malam hari. Sedangkan untuk garis keturunan klan iblis kuno, Tetuali tidak perlu merasa iri. Ketika kualifikasimu memadai, Aku tidak akan mengecewakanmu. Kata-kata Ningki menghantam hati Li Mingye. Apa, saya juga dapat memiliki garis keturunan ras iblis kuno. Li Mingye terkejut. Penatuali, master sekte maha kuasa. Zhao Er berkata dengan bangga sambil menuangkan te untuk Ningki. Di matanya, Ningki bukan lagi markis pembunuh naga di masa lalu. Apa gunanya seorang markis? Sejak dia menyaksikan kebangkitan ajaib kuil dewa perang, posisi Ningki di dalam hatinya telah meningkat ke tingkat dewa. Tentu saja, Ningki tertawa. Ini, kualifikasi apa yang dimiliki seseorang untuk memiliki garis keturunan ras iblis kuno? Li Mingye bertanya dengan cemas. Dia tidak bisa menahan rasa cemasnya. Kecepatan kultifasi mereka yang memiliki garis keturunan klan iblis kuno benar-benar berbeda dari mereka yang tidak memiliki garis keturunan klan iblis kuno. Sulit untuk mengatakannya. Itu tergantung. Ningki tersenyum dan berdiri. Elder Li, selama kamu setia pada kuil dewa perang, aku tidak akan menganiaya kamu. Li Mingye segera mengerti di dalam hatinya bahwa Ningki masih tidak mempercayainya dan ingin mengujinya. Namun, Li Mingye tidak marah. Dia melirik Zhao Er. Ningki bahkan telah menganugerahkan garis keturunan ras iblis kuno kepada orang seperti itu. Sebagai seorang doseng, Ningki pasti tidak akan memihak. Memikirkan hal ini, Li Mingye berdiri dan berkata, Sekte Guru, saya mengerti. Jangan khawatir, apakah Anda tidak tahu karakter saya? Sejak saya bergabung dengan kuil dewa perang, saya akan menjadi anggota kuil dewa perang selama sisa hidup saya. Tunggu dan lihat saja. Setelah mengatakan ini, dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan percaya diri berbalik untuk pergi. Master Sekte, ada sedikit orang luar. Zhao Er berbisik. Jika balai dewa perang ingin berkembang, kita harus merekrut orang-orang berbakat. Jika saya membina mereka satu per satu, saya tidak akan punya waktu dan pengalaman untuk melakukannya. Penatuali memiliki kepribadian yang pantang menyerah dan lebih memilih mati daripada serahkan. Saya sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi saya tidak khawatir tentang itu. Hanya saja orang tidak menghargai hal-hal yang terlalu mudah diperoleh. Ningki tersenyum dan berkata, Master Sekte benar. Zhao Er mencoba menyanjungnya. Jangan selalu melakukan hal-hal ini. Karena kamu memiliki garis keturunan iblis kuno, bakatmu tidak lebih lemah dari kebanggaan surga dari sembilan klan besar. Terobos ke alam Douzun sesegera mungkin. Ada harapan bagimu untuk melakukannya menjadi douzeng di masa depan. Ningki menunjuk ke arah Zhao Er. Zhao Er buru-buru menganggup dan setuju. Dia telah memutuskan untuk berlatih dengan benar dan tidak mempermalukan Ningki. Sembilan bunga pemurnian tertinggi membutuhkan setidaknya satu tahun untuk dikonsumsi. Kalau lambat bisa dikonsumsi dalam satu setengah tahun atau bahkan dua tahun. Ningki tidak menyanyiakan waktu ini. Dia mengambil teknik alkimia yang sudah lama tidak dia gunakan dan bersembunyi di tempat latihan tingkat rendah. Dia menyempurnakan semua ramuan spiritual di tas luar angkasanya menjadi ramuan. Zhang Long, Zhao Hu dan yang lainnya menjadi penerima manfaat. Mereka dengan gila-gilaan mengambil ramuan itu dan budidaya mereka meningkat. Adapun apakah fondasi mereka akan tidak stabil. Bagi mereka yang memiliki garis keturunan iblis kuno, tidak ada hal seperti itu. Selama periode ini, Ningki juga tinggal di tempat latihan selama puluhan tahun dan berlatih seni peracna gajah naga. Semakin banyak dia berlatih, semakin lambat peningkatan kemahirannya. Jalan masih panjang sebelum dia mencapai level ke-7. Sembilan bunga pemurnian tertinggi tidak terpengaruh oleh waktu di tempat latihan. Setelah sekian lama berada di sana, masih belum mekar. Setelah setahun di daratan Lingwu, Ningki meninggalkan Aula Master Sekte. Master Sekte. Li Mingye segera pergi mencari Ningki. Dongfang Hauji juga bersamanya. Apa masalahnya? Ningki tersenyum. Seperti ini, saya menemukan bahwa meskipun para murid kuil dewa perang kita berkultifasi lebih cepat daripada para jenius, kekuatan tempur mereka tidak terlalu mengesankan. Mereka kurang memiliki lebih banyak pengalaman tempur. Li Mingye mengatur kata-katanya dan berkata perlahan. Saya mengerti. Ningki tahu apa yang akan dia katakan. Ningki tersenyum dan berkata, Bagaimana kalau begini? Persiapkan dirimu. Selain Zhao Er dan Zhuosi, semua orang akan keluar untuk mendapatkan pengalaman. Adapun cara mendapatkan pengalaman, kami akan menantang mereka satu per satu. Hanya yang kuinginkan. Mata Li Mingye berbinar. Sekte Matahari Bulan. Sebagai salah satu dari sembilan sekte besar di bawah Tanah Suci Azure Tirk, Sekte Matahari Bulan juga memiliki dodi. Para jenius yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat memasuki Tanah Suci Azure Tirk karena bakat mereka. Oleh karena itu, sembilan sekte besar menjadi target terbaik kedua mereka. Sekte Matahari Bulan adalah salah satunya. Namun, yang bisa diterima kurang dari satu di antara seribu. Meski peluangnya sangat kecil, masih banyak orang jenius yang naik gunung untuk menjadi murid. Dari keluarga manakah kedua gadis kecil itu? Mereka sangat cantik. 852. Bahkan anak ajaib yang mengaku dirinya sendiri menatap dua dari tiga sosok itu tanpa berkedip. Tidak hanya dia cantik, tapi potensinya juga lumayan. Seharusnya usianya sekitar 10 tahun, kan? Apakah dia sudah menjadi Dozong bintang 4? Dia seharusnya menjadi anak ajaib dari suatu klan. Ayo pergi dan bertanya. Ketiga orang ini tidak lain adalah Niu Dazuang. Dua sosok kecil lainnya adalah Little Uer dan Zuolinger. Tubuh berotot Niu Dazuang yang tak tertandingi langsung diabaikan oleh orang banyak dan diperlakukan sebagai pelayan. Yang membuat penonton tertarik adalah dua anak kecil itu, karena kemungkinan besar mereka akan diterima di sekte bulan matahari. Apakah kamu akan pergi ke sekte bulan matahari untuk diterima sebagai master? Anakku juga sama. Mengapa kamu tidak mengenalnya? Seorang lelaki tua membawa seorang pemuda dengan wajah agak merah dan berjalan di depan Niu Dazuang dan dua lainnya sambil tersenyum. Pria muda itu adalah Dozong bintang 1. Dia diam-diam mengamati Uer kecil. Uer kecil sudah berusia sekitar 13 tahun dan sudah dewasa. Dia mengerutkan kening dengan tidak senang ketika dia melihat pemuda itu diam-diam menatapnya. Senior pertama, ayo pergi. Jangan buang waktu. Kata Yue kecil. Niu Dazuang menganggup dan mengabaikan lelaki tua itu. Dia melanjutkan perjalanannya bersama kedua anaknya. Kalian bertiga, saya lupa memperkenalkan diri. Saya adalah tetua dari klan Ling Dong Liu. Ini adalah cucu saya. Saya berencana untuk membawa cucu saya ke sekte matahari bulan untuk bertemu dengan leluhur klan saya. Dia adalah tetua balai pil dari sekte bulan matahari. Orang tua itu bergerak sedikit dan memblokir Niu Dazuang dan dua lainnya. Dia berbicara dengan ekspresi agak arogan. Saat kata-kata ini diucapkan, orang-orang di dekatnya segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Klan Ling Dong Liu. Klan Ling Dong Liu yang nenek moyangnya adalah tetua dari sekte bulan matahari. Dengan hubungan ini, cucunya pasti akan diterima di sekte matahari bulan. Banyak orang berkata dengan iri. Ekspresi arogan Liu Tai menjadi lebih jelas. Cucunya, Liu Suifeng, awalnya sedikit pemalu di depan Yui R kecil. Saat dia berpikir bahwa dia akan segera menjadi murid sekte bulan matahari, dia segera menjadi sedikit lebih percaya diri. Dia menatap Little Yui R dengan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Kerutan didahi Little Yui semakin dalam. Baiklah, kami tahu kamu berasal dari keluarga Liu di Ling Dong. Bisakah kamu minggir sekarang? Ekspresi Liu Tai segera menjadi tidak senang. Setelah melirik Yui R kecil, dia dengan acu-ta-acu berkata, Kamu berencana pergi ke sekte bulan matahari untuk mencari seorang master, kan? Dengan bantuan saya, tingkat keberhasilan magang Anda akan jauh lebih tinggi. Setelah mengatakan itu, dia menunggu Yui R kecil dan yang lainnya datang dan memohon padanya. Pada akhirnya, bahkan setelah waktu yang lama, Yui R kecil dan yang lainnya tidak bergerak. Nona-nona, mohon-mohon pada Penatua Liu. Ini sungguh bermanfaat bagi Anda. Seorang pria parubaya tidak bisa tidak bertanya. Setelah mengatakan itu, dia memandang Liu Tai dengan sikap mengjilat. Liu Tai melirik pria parubaya itu dan mengangguk sedikit. Kami tidak pergi ke sana untuk mencari master. Zuo Linger mau tidak mau bertanya. Apa? Apakah mereka tidak akan menemukan seorang master? Apakah mereka sudah menjadi murid sekte bulan matahari? Semua orang terkejut. Liu Tai buru-buru menghilangkan kesombongan di wajahnya. Dia dengan hati-hati menatap mereka bertiga dan bertanya, apakah kalian sudah menjadi murid sekte bulan matahari? Tidak. Niu Dazuang dengan jujur menggelengkan kepalanya. Cih, karena kamu tidak. Mengapa kamu pergi ke sekte matahari bulan jika kamu tidak pergi ke sana untuk mencari master? Bibir Liu Tai membentuk senyuman mengejek. Kami akan menantang seseorang. Senior, tolong beri jalan. Niu Dazuang tersenyum. Tantangan. Semua orang tidak bereaksi pada awalnya, tetapi detik berikutnya, mereka langsung menatap mereka bertiga, tercengang. Kamu akan menantang seseorang. Tantang siapa? Liu Tai terkejut. Kamu orang tua, bukankah kamu menyebalkan? Apa hubungan siapa yang kami tantang denganmu? Anda bukan dari sekte bulan matahari? Mungkinkah cucumu ini sudah menjadi murid sekte matahari bulan? Katakan padanya untuk menghormati matanya, atau aku akan memotongnya. Yue kecil berkata dengan dingin. Mendengar itu, Liu Suifeng pertama-tama mengalihkan pandangannya dengan rasa bersalah. Dia tidak berharap pikirannya diketahui oleh pihak lain. Kemudian, dia bereaksi dan langsung marah. Dia menatap Yue R. Kecil dan berkata, Apa katamu? Betapa tidak sopannya mataku? Bagaimana itu tidak sopan? Apa kamu tidak tahu di dalam hatimu? Yue R. Kecil tertawa dingin. Ekspresi Liu Tai sangat suram. Para kultifator di dekatnya membawa murid-murid mereka sendiri untuk berhenti dan menonton. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Liu Tai agak menyombongkan diri. Orang seperti ini yang masuk melalui pintu belakang tidak disukai dimanapun. Masih muda, namun lidahmu sangat tajam. Apakah para tetua di keluargamu tidak mengajarimu tata krama? Liu Tai menatap Yue R. Kecil dengan dingin. Ekspresi Liu Dazuang segera berubah. Dia maju selangkah dan membentak Liu Tai, Apa katamu? Bagaimana guru bisa menjadi seseorang yang bisa berkata tidak masuk akal seperti itu? Untuk apa kamu berteriak? Dozong bintang tiga bukanlah apa-apa di mata orang tua ini. Liu Tai memang berhak bersikap sombong karena dia adalah puncak Dozong. Liu Dazuang dan dua lainnya tidak berbeda dengan semut di matanya. Dengan baik. Suara tajam terdengar. Liu Dazuang membawa Little U. R. dan Zuo Lingar untuk melanjutkan perjalanan mereka. Adapun Liu Tai. Semua orang memandangi batu gunung di sampingnya dan segera menghirup udara dingin. Seluruh kepala puncak Dozong Liu Tai telah tenggelam ke dalamnya, meninggalkan tubuhnya gemetar terus-menerus di luar. Liu Suifeng tidak tahu apa yang terjadi. Dia berdiri di tempat dengan rasa takut dan kebingungan. Bagaimana kakeknya bisa kalah seperti ini? Sangat kuat. Dozong bintang tiga mengalahkan Dozong puncak dalam satu serangan. Orang ini tidak sederhana. Semua orang segera memandang Liu Dazuang dengan cara baru. Mereka baru saja mengatakan bahwa mereka akan menantang Sekte Bulan Matahari. Kita tidak boleh melewatkan pertunjukan bagus ini. Ayo cepat menyusul. Tidak ada yang peduli dengan Liu Tai. Semua orang meningkatkan kecepatan mereka. Jika bukan karena kaki Sekte Bulan Matahari tidak mengizinkan orang untuk terbang, mereka akan terbang. Saat itulah Liu Suifeng bereaksi. Dia buru-buru menarik Liu Tai keluar dan bertanya dengan cemas, Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang telah terjadi? Wajah Liu Tai bengkak seperti kepala babi. Dia tidak bereaksi sesaat pun. Namun, beberapa napas kemudian, dia langsung menjadi marah dan mengeluarkan raungan marah. Setelah itu, dia memandang Liu Suifeng. Ayo pergi. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti. Jika mereka gagal dalam tantangan ini, kami akan meminta leluhur tua untuk menekan mereka. Kami akan membawa kedua wanita muda itu kembali menjadi istrimu. Baiklah. Liu Suifeng menganggup kegirangan. Ketika Niu Da Zhuang dan dua lainnya tiba di gerbang gunung Sekte Bulan Matahari, sudah ada penjilat yang menyebarkan berita tersebut. Seorang tetua dari Sekte Bulan Matahari dengan dingin memimpin sekelompok murid dan berdiri di gerbang gunung, mengawasi Niu Da Zhuang dan dua anak muda. Apakah kamu yang ingin menantang Sekte Matahari Bulan kami? Jiang Tian memandang Niu Da Zhuang dan bertanya dengan dingin. Itu bukan aku. Niu Da Zhuang menggelengkan kepalanya. Oh. Jiang Tian sedikit terkejut. Ini dua adik perempuanku. Panggil murid Do Zhong terkuat. Kami akan pergi setelah tantangan ini. 853. Pergi setelah tantangan. Menurut mereka, apa itu Sekte Bulan Matahari? Menurut mereka, apa itu Sekte Bulan Matahari? Jiang Tian langsung marah. Murid Sekte Matahari Bulan di belakangnya juga menatap kelompok Niu Da Zhuang dengan cara yang sangat gelap dan dingin. Namun, ketika tatapan mereka menyapu Little UR, ekspresi murid laki-laki berubah sementara murid perempuan mengungkapkan ekspresi jijik dan cemburu. Penampilan dan sikap Little UR memang luar biasa dan berbeda dari gadis biasa. Adapun Zhuolinger, dia masih berdiri di samping UR kecil dan untuk sesaat diabaikan oleh mereka. Hei hei, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Posisi Penatua Jiang Tian di Sekte Bulan Matahari cukup tinggi. Dikabarkan bahwa dia akan menerobos ke kelas doseng. Bahkan leluhur klan Liu Tai tidak dapat menandinginya. Untuk dia, orang-orang yang bersiap membawa murid klan mereka semua berdiri di tempat mereka berada dan tersenyum ketika mereka melihat kelompok Niu Da Zhuang. Liu Tai dan Liu Suifeng juga bergegas. Keduanya berdiri di tengah kerumunan dengan ekspresi yang sangat gelap dan dingin. Elder, izinkan saya memberi mereka pelajaran. Seorang murid perempuan berusia dua puluhan melangkah maju dan berkata. Dia adalah Douzong Bintang Tujuh dan mampu melihat budidaya dua anak kecil itu dengan sekali pandang. Dia tidak terlalu memikirkan mereka. Jiang Tian menganggup dan berkata, Baiklah, kamu harus pergi. Dia berhenti dan menatap Niu Da Zhuang. Sekte Sun Munku bukanlah tempat yang bisa ditantang oleh siapapun dengan santai. Hari ini, aku akan mengabulkan permintaanmu. Namun, jika kamu ingin pergi, mintalah guru atau tetua klanmu untuk datang dan menjemputmu secara pribadi. Mereka bertiga tidak menganggap serius ancamannya. UER kecil mengerutkan kening saat dia melirik murid perempuan itu dan berkata, Douzong Bintang Tujuh. Terlalu lemah, ganti ke yang lain. Douzong Bintang Tujuh masih dianggap lemah. Gadis kecil ini terlalu sombong, tapi aku menyukainya. Haha. Hei hei, alangkah baiknya jika mereka bergabung dengan Sekte Bulan Matahari Kita. Kelompok murid Douzong di belakang Jiang Tian semuanya merasa bahwa UER kecil sedang bercanda. Namun, ekspresi kelompok Liu Tai sedikit berubah. Niu Dazhuang dengan kekuatan Douzong Bintang Tiga miliknya mampu membuat Liu Tai pusing dengan sebuah tamparan. Mungkinkah kedua anak kecil ini juga memiliki kemampuan bertarung lintas level. Ketika murid perempuan itu melihat UER kecil memandang rendah dirinya, dia langsung marah. Dengan suara gemuruh yang keras, dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah UER kecil. Terbasan ini juga menyelimuti Niu Dazhuang dan Zuo Ling petik terbalik air di dalamnya. Jelas sekali, tujuannya adalah membunuh mereka bertiga. Melihat ini, Jiang Tian hanya sedikit mengernyit. Pada akhirnya, dia tidak menghentikan murid perempuan itu. Dia juga sedikit marah di dalam hatinya. Apakah sekte matahari bulan adalah sesuatu yang bisa ditantang dengan mudah? Untuk keberadaan bodoh seperti itu, lebih baik membunuhnya. Yue kecil dengan dingin mendengus. Dengan tamparan ringan, Douqi di tubuhnya melonjak, membentuk simbol Taiji di depan murid perempuan itu. Ledakan. Pedang di tangan murid perempuan itu langsung hancur menjadi debu. Dia terbang mundur dengan kecepatan lebih cepat dan mendarat dengan keras di tanah, batuk darah. Dia menatap UER kecil dengan kaget, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Dia tidak dapat memahami bagaimana Yue kecil telah mengalahkannya. Sangat kuat. Para penonton di dekatnya menarik napas dingin. Ekspresi Liu Tai dan cucunya Liu Suifeng sangat jelek. Namun di saat berikutnya, hati Liu Tai menjadi bersemangat. Jika dia bisa menangkap UER kecil dan Zuo Ling petik terbalik air dan membawa mereka kembali ke klan Liu, klan Liu akan memiliki dua orang jenius lagi di masa depan. Memikirkan hal ini, dia diam-diam mengirim pesan ke sekte bulan matahari. Ekspresi Jiang Tian sedikit berubah. Tatapan yang biasa dia lihat pada UER kecil akhirnya menjadi sedikit lebih serius. Kamu berasal dari sekte mana? Dia tidak punya pilihan selain bertanya tentang asal-usul mereka. Dengan kekuatan sekte matahari bulan, selain tiga tanah suci dan sekte lain yang memiliki kekuatan serupa di daratan Ling Wu, mereka tidak akan takut pada faksi lain. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberitahumu. Yue kecil tersenyum tipis. Setelah itu, dia melirik sekelompok murid Dozong di belakang Jiang Tian. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika mereka tidak bisa melakukannya, panggillah para jenius dari sekte bulan mataharimu. Sekte bulan matahari yang begitu besar, jangan bilang padaku bahwa tidak ada orang lain. Anda. Kelompok murid Dozong di belakang Jiang Tian langsung marah. Yue kecil telah mempermalukan mereka di depan umum. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Tanpa menunggu Jiang Tian berbicara, seseorang telah menyerang Yue kecil. Namun, hasilnya tetap saja kekalahan dalam satu gerakan. Dalam sekejap mata, kelompok murid semuanya menderita luka yang tidak ringan maupun berat. Wajah mereka agak pucat saat bersembunyi di belakang Jiang Tian. Ini tidak bisa dilanjutkan. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi reputasi sekte bulan matahariku. Memikirkan hal ini, Jiang Tian tertawa dingin dan berkata, Kalian semua tunggu sebentar. Tidak lama kemudian, beberapa sosok menerobos udara dan perlahan mendarat di depan Jiang Tian. Penatua Jiang. Orang-orang ini semua berada di puncak kelas Dozong. Mereka adalah eksistensi yang dapat menembus kelas Dozun kapan saja. Apalagi jika dilihat dari usia mereka, mereka masih sangat muda. Usia mereka sekitar 10 hingga 20 tahun. Eh, apakah mereka empat tuan muda hebat dari sekte matahari bulan? Empat eksistensi terkuat di kelas Dozong. Ya, itu memang mereka. Dikabarkan bahwa selama mereka berhasil menembus kelas Dozun, mereka akan diterima sebagai murid langsung oleh tetua pertama sekte bulan matahari. Di masa depan, mereka juga akan memiliki kesempatan untuk memasuki tanah suci Kaisar Azure dan menjadi orang suci. Empat tuan muda hebat, saya juga akan menjadi eksistensi seperti itu di masa depan. Liu Suifeng dengan penuh semangat melihat mereka berempat. Jiang Tian tahu bahwa pencapaian mereka di masa depan kemungkinan besar akan lebih tinggi daripada pencapaiannya. Oleh karena itu, dia tidak bertindak arogan dan berkata sambil tersenyum, Keponakan bela diri, wanita muda ini ada di sini untuk menantang murid kelas Dozong dari sekte Sunmun kita. Biarkan kalian berempat menunjukkan kepada mereka kekuatan sekte Sunmun kita. Ya, penatua Jiang. Mereka berempat tersenyum dan memandang little UR. Feng, kamu duluan. Mereka bertiga tersenyum. Tuan muda Feng tersenyum dan berkata kepada UR kecil, Apakah kamu benar-benar ingin menantangku? Kalian semua sedikit memenuhi syarat. Oh, jangan bicara omong kosong. Ayo. Kata UR kecil dengan lemah. Mereka berempat segera mengubah ekspresi mereka ketika mendengar ini. Tuan muda Feng tertawa terbahak-bahak, Baiklah, karena kamu benar-benar ingin menantangku, aku tidak punya pilihan selain menindas yang lemah hari ini. Setelah mengatakan ini, dia perlahan berjalan menuju little UR seolah dia tidak peduli sama sekali. Saat berikutnya, tubuhnya bergerak dan dia muncul di belakang UR kecil. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya sedikit orang yang hadir yang bisa menangkapnya. Sudut mulut Tuan muda Feng membentuk senyuman mengejek. Saat ini, dia bisa memenangkan pertandingan ini dengan telapak tangan yang lembut. Membosankan sekali. Mengapa Jiang Tian memanggilku ke sini melawan-lawan seperti itu? Sambil menghela nafas dalam hatinya, Tuan muda Feng membenturkan telapak tangannya ke punggung little UR. Ketika telapak tangannya hanya berjarak 3 inci dari punggung little UR, diagram Tai Chi tiba-tiba muncul entah dari mana. Tinjunya mendarat di diagram Tai Chi. Setelah ini, Tuan muda Feng merasakan aura familiar keluar dari diagram Tai Chi dan dengan keras membombardir tubuhnya. Engah! Tuan muda Feng memuntahkan setegup darah segar dan terbang mundur, mendarat dengan keras di tengah kerumunan. Ekspresi tiga Tuan muda hebat lainnya langsung berubah. Mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mereka tidak mengerti mengapa Tuan muda Feng dikirim terbang ketika lawannya bahkan tidak bergerak. Melihat darah di sudut mulutnya, sepertinya dia terluka parah. Membayar seseorang kembali dengan koinnya sendiri. 854. Gadis kecil ini sangat kuat. Saya belum pernah melihat metode Ki seperti itu. Saya belum pernah melihat metode kultivasi yang dia gunakan sebelumnya. Baru saja, Liu Tai ingin menikahi cucunya. Menurutku cucunya tidak layak untuk gadis ini. Para tetua di sekitarnya berdiskusi dengan suara rendah. Ekspresi Liu Tai jelek. Liu Suifeng mengepalkan tangannya dengan erat. Mendengar orang lain mengatakan bahwa dia tidak layak untuk Little Uar, dia merasa sangat tidak puas. Tunggu saja, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini. Kamu tidak akan bisa meninggalkan sekte matahari bulan hari ini. Liu Tai mengertakkan gigi dan berpikir. Terlalu lemah, kalian bertiga bisa menyerangku bersama-sama. Uar kecil menggelengkan kepalanya dan berkata. Arogan. Tiga tuan muda lainnya berteriak dengan marah dan menyerang Uar kecil bersama-sama. Hasilnya seperti yang diharapkan. Setelah beberapa gerakan, ketiganya dihempaskan ke tanah oleh diagram Taiji. Dozong terkuat di sekte Sun Munmu adalah empat orang ini. Uar kecil memandang Jiang Tian dan mengerutkan kening. Gadis kecil, kamu berasal dari sekte mana? Ekspresi Jiang Tian serius. Saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Karena tidak ada Dozong yang lebih kuat, kami akan pergi. Kata Uar kecil acuh tak acuh. Meninggalkan. Lelucon yang luar biasa. Sosok lain menerobos udara dan mendarat di samping Jiang Tian. Itu adalah seorang lelaki tua. Wajahnya tersenyum dingin saat dia dengan dingin menatap Uar kecil. Leluhur. Liu Tai menarik Liu Suifeng dan berlari ke depan lelaki tua itu dengan penuh semangat. Bahkan leluhur Liu telah pindah. Mereka bertiga dalam bahaya hari ini. Liu Tai adalah orang yang berpikiran sempit. Setelah menderita kerugian, dia tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Bahkan jika leluhur Liu tidak muncul, Penatwa Jiang tidak akan membiarkan mereka bertiga pergi. Orang tua itu melirik Liu Tai dan mengangguk. Apa, kami tidak diperbolehkan pergi karena kami lebih lemah. Uar kecil mengerutkan kening. Apakah Sekte Sun Munku adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Orang tua itu tertawa dingin dan memandang Jiang Tian. Penatwa Jiang, menurutku gadis ini kemungkinan besar adalah mata-mata yang dikirim oleh musuh. Bagaimana kalau aku menekannya? Jiang Tian memikirkannya dan mengangguk. Terima kasih, Penatwa Liu. Omong-omong, kedatangan pihak lain sangat tepat waktu. Dia tidak ingin Uar kecil dan dua orang lainnya pergi, tetapi dengan statusnya, jika dia bergerak, hal itu pasti akan menarik gosip. Orang tua itu tersenyum dan berjalan menuju Little Uar dan dua lainnya. Adik, bisakah kita pergi? Niu Dazuang menundukkan kepalanya dan berkata pada Uar kecil dan Zuolinger, seolah-olah dia tidak menganggap serius lelaki tua itu. Kalau begitu ayo pergi. Yue kecil mengangguk. Kembali. Kenapa mereka bertiga begitu tenang? Sekarang, seorang Dozun hendak menyerang dan menekan mereka. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk menandingi Dozun meskipun bakat mereka luar biasa hebat. Semua orang memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Leluhur tua klan Liu mengerutkan alisnya dan perasaan buruk melintas di hatinya. Benar saja, Yue kecil terkekeh. Dia memandang dia dan Jiang Tian dan berkata, Tidakkah kamu ingin tahu asal-usul kami? Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, kami dari Wargat Hall. Jika Anda ingin menindas yang lemah hari ini, Tuan muda saya secara pribadi akan berkunjung. Cuci leher Anda dan tunggu. Setelah mengatakan itu, ketiganya perlahan menghilang di depan semua orang. Kemana kamu pergi? Ekspresi leluhur tua klan Liu berubah. Sambil berteriak marah, dia langsung menyerang ke arah di mana mereka bertiga berdiri. Namun, ketiganya sudah menghilang dan dia tidak mengenai apapun. Mereka menghilang begitu saja. Semua orang sangat terkejut hingga mereka berdiri terpaku di tanah. Ekspresi Jiang Tian berubah drastis. Setelah pencarian yang cermat, dia memastikan bahwa Yue kecil dan dua lainnya telah meninggalkan sekte matahari bulan. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat hijau. Aula Dewa Perang, adakah di antara Anda yang pernah mendengar tentang sekte ini? Jiang Tian berkata dengan suara yang dalam. Penatua Jiang, kami belum pernah mendengarnya. Para tetua klan di sekitarnya dan murid sekte bulan matahari menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka belum pernah mendengar tentang sekte ini. Penatua Liu, pernahkah kamu mendengarnya? Jiang Tian memandang leluhur tua klan Liu. Leluhur tua klan Liu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jelek, belum pernah mendengarnya. Untuk bisa membiarkan murid tingkat douzong datang dan pergi sesuka hatinya, aku khawatir sekte ini tidak sederhana. Jiang Tian berkata dengan rasa takut. Mereka hanya mengatakan akan berkunjung lagi. Saat itu, kami akan menjatuhkan mereka sekaligus. Kata leluhur tua klan Liu dengan acuh tak acuh. Menurutnya, bahkan jika ketiga tanah suci tidak mengirimkan keberadaan tingkat douzong, sekte matahari bulan tidak akan takut, apalagi sekte yang belum pernah dia dengar. Saya harap begitu. Jiang Tian tersenyum pahit dan mengangguk. Aula Dewa Perang. Para tetua klan di sekitarnya mulai merenung dalam diam. Salah satu dari sembilan sekte besar di bawah tanah suci Azure Tirk, sekte bulan bertopeng. Saat ini, banyak ahli berkumpul di depan gerbang gunung. Pandangan mereka terfokus pada dua sosok yang mengesankan itu. Di depan mereka, ada lebih dari sepuluh murid sekte bulan bertopeng tergeletak di tanah. Terlalu lemah, sekte bulan bertopeng hanya biasa-biasa saja. Zhao Hu menyeringai dan berkata. Tetua sekte bulan bertopeng berteriak, sombong. Hari ini, aku akan menekan kalian berdua dan memanggil tetua klanmu untuk menebusmu. Kalau begitu kita harus pergi dulu. Zhang Long tersenyum sedikit. Ingat, kita adalah murid dari Wargat Hall. Begitu dia selesai berbicara, keduanya menghilang tanpa jejak di depan mata semua orang. Tetua sekte bulan bertopeng sedikit terkejut, dan wajahnya segera menjadi sangat hijau. Salah satu dari sembilan sekte besar di bawah tanah suci Azure Tirk, sekte Tiangang. Siapa kamu? Murid sekte Tiangang menutupi dada mereka dengan rasa malu dan berbaring di tanah, menatap sosok ungu di depan mereka. Para penggarap di sekitarnya diam-diam tidak bisa berkata-kata. Siapa sangka tidak ada ahli tingkat Dozun dari sekte Tiangang yang bisa menandingi wanita ini? Pada saat ini, sesosok tubuh menerobos udara dan tiba. Doh Seng. Doh Seng dari sekte Tiangang telah pindah. Wanita ini akan ditindas. Li Mochou melirik ke arah petir yang menyambar dan berkata, Allah Dewa Perang, Li Mochou. Sesaat kemudian, sosoknya juga menghilang. Doh Seng dari sekte Tiangang menerkam udara kosong, wajahnya sangat jelek. Allah Dewa Perang, sekte apa ini? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Salah satu dari sembilan sekte besar di bawah tanah suci Azure Tirk, Lembah Guntur. Hahaha, siapa lagi yang berani melawan Lord Duan? Duan Yingjun tertawa terbahak-bahak. Di depannya, sekelompok murid Lembah Guntur tidak berani berbicara. Duan Fei Fei menghela nafas dan berkata, Yingjun, ayo pergi. Akan terlambat jika kita tidak pergi sekarang. Nak, jangan terlalu sombong. Raungan kemarahan lainnya datang dari Lembah Guntur, menghancurkan awan di langit. Yo, yang tua melompat keluar setelah mengalahkan yang muda. Tuan Duan tidak akan bermain denganmu hari ini. Ingat, Lord Duan berasal dari War God Hall. Duan Yingjun tertawa keras dan menghilang di depan orang banyak bersama Duan Fei Fei. Aula Dewa Perang, Luo Tianhua Aula Dewa Perang, Da Gozi Pernahkah kamu mendengar, sembilan sekte utama di bawah tanah suci Azure Tirk semuanya telah ditantang oleh para murid Aula Dewa Perang. Tak satu pun dari murid dari sembilan sekte tersebut dapat mengalahkan lawan pada tingkat kultivasi yang sama. Saya sudah mengetahui hal ini sejak lama. Saat ini, semua orang sedang mencari Aula Dewa Perang untuk menjadi murid mereka. Para tetua dari sembilan sekte juga telah mengirim orang untuk mencari mereka. Saya pikir mereka akan pergi ke sana. Balas dendam, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Bagaimana dengan tanah suci Azure Tirk? Mereka, mereka belum melakukan tindakan apapun. Mereka masih mencari iblis Ningbeik Suan itu. 855 Sekte bulan bertopeng, sekte bulan matahari, lembah mengejutkan Guntur. Sembilan sekte besar di bawah tanah suci Kaisar Azure masing-masing telah mengirimkan sesepuh tingkat Sein Do untuk berkumpul bersama. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berbicara tanpa ekspresi. Dia adalah salah satu dari delapan doseng terhebat di lembah Guntur, Chang Lei Xi. Dia adalah puncak doseng dan eksistensi terkuat di antara sembilan orang yang hadir. Kuil Dewa Perang harus dihancurkan. Yang kedua, sepakat. Melihat semua orang setuju, Guru Chang Lei berkata dengan acuh-ta'acuh, Sudahkah Anda mengetahui keberadaan mereka? Sebulan yang lalu, sekte penciptaan Tanah Utara ditantang. Penantang meninggalkan nama Kuil Dewa Perang. Pada saat yang sama, Istana Raja Jahat, Istana Rahasia Surgawi, Lembah Dewa Pedang, dan 37 sekte lainnya semuanya dikalahkan. Apakah kamu yakin dia dari Kuil Dewa Perang? Ya. Melihat rute mereka, mereka seharusnya menuju ke wilayah Kinluo. Hem, karena sudah seperti ini, jangan bunuh mereka untuk saat ini. Ketika saatnya tiba, sekte-sekte di wilayah Kinluo secara alami akan membalas dendam kepada kita. Mari kita temukan dulu gerbang gunung Kuil Dewa Perang. Sepakat. Yang kedua. Ketika satu demi satu sekte jatuh, reputasi Kuil Dewa Pertempuran tumbuh. Awalnya, beberapa orang mengira Kuil Dewa Pertempuran hanya mencoba untuk mendapatkan pusat perhatian, namun ketika hampir semua sekte terkenal mengikuti jejak sembilan sekte besar, kerumunan akhirnya memperlakukan Kuil Dewa Pertempuran dengan serius. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang mengaku jenius. Mereka semua menyebarkan berita bahwa Kuil Dewa Perang itu seperti sekelompok ayam dan anjing, dan mereka akan melakukan apa saja jika bertemu dengan mereka. Ini semua untuk menarik perhatian penonton, sehingga mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan ketenaran mereka sendiri. Kuil Dewa Pertempuran benar-benar sesuatu. Ada lebih dari seratus sekte yang telah jatuh ke tangan mereka, kan? Semuanya terkenal, bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan sembilan sekte besar, itu tidak bisa lebih lemah. Alam Kin Luo. Alun-nalun Sungai Han. Berita dari Wargathall sudah sampai di tempat ini. Perhatian semua orang secara bertahap beralih dari insiden sembilan bunga pemurnian ilahi ekstrim ke masalah ini. Nampaknya jika tidak dibahas, mereka tidak akan mampu mengikuti tren tersebut. Seorang pria parubaya terus memuji Kuil Dewa Perang dengan air liurnya beterbangan kemana-mana. Informasi yang dia ketahui lebih spesifik daripada yang lain, sehingga banyak orang memandangnya dengan senyuman dan mendengarkan pidatonya. Pada saat ini, seorang pemuda berkata dengan nada menghina, jadi bagaimana jika Kuil Dewa Perang kuat? Apakah mereka menantang ketiga tanah suci sebelumnya? Oh, itu benar. Adik kecil, kamu ada benarnya. Menurutku Kuil Dewa Perang hanya melakukan hal-hal yang bersifat penurut. Ketika pemuda itu mendengar ini, senyuman bangga muncul di wajahnya. Bagaimanapun, kata-katanya telah mendapat persetujuan dari kebanyakan orang. Dibandingkan dengan Raja Iblis Mistik Utara, ada perbedaan besar. Momong-momong, tahukah kamu di mana Raja Iblis Mistik Utara berada? Apakah hal itu ditekan oleh Buddha Suci dari Tanah Suci Bodhi? Aku melihat banyak biksu keluar masuk. Kelihatannya mereka tidak terlalu baik. Rupanya, mereka tidak tahu di mana Raja Iblis Mistik Utara berada. Topik semua orang beralih dari Kuil Dewa Perang ke penguasa Iblis Mistik Utara. Pria Parubaya itu merasa tidak senang dan berkata, tidakkah kamu memperhatikan bahwa Kuil Dewa Pertempuran muncul bersamaan dengan penguasa Iblis Mistik Utara? Saya pikir Raja Iblis Misterius Utara juga merupakan murid dari Aula Dewa Perang. Dia telah menantang tiga tempat suci. Tak satu pun dari orang suci, orang suci, dan biksu yang bisa menandinginya. Begitu kata-kata ini diucapkan, restoran langsung menjadi sangat sunyi hingga terdengar suara pindrok. Pria Parubaya itu bangga pada dirinya sendiri. Saat dia hendak berbicara, tubuhnya menegang dan dia melihat ke arah tangga dengan ketakutan. Seorang pria botak adalah orang pertama yang berjalan, disusul oleh seorang pria muda, dan terakhir seorang wanita cantik. Orang suci, orang suci, dan biksu. Semua orang menghirup udara dingin, lalu memandang Pria Parubaya dengan sadenfrude. Kamu memanggil Raja Iblis Misterius Utara karena kamu dekat dengannya. Pria botak itu menghampiri Pria Parubaya itu dan bertanya. Beku, saya baru saja mengatakannya. Mohon jangan salah paham. Pria Parubaya itu gemetar ketakutan. Jika tanah suci bodi melihatnya sebagai orang yang sama dengan Ningbeksuan dan menekannya ke dalam pagoda tujuh lantai, dia tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Hanya mengatakan. He he, ingat, setan tetaplah setan. Dia tidak memenuhi syarat untuk disebut Raja Iblis. Pria botak itu mencibir. Biksu suci benar. Semua orang mengangguk setuju. Yang terkuat di antara mereka hanyalah pejuang yang mulia. Pihak lainnya adalah biksu suci dari tanah suci. Beraninya mereka berdebat dengannya. Sekalipun mereka berbeda pendapat, mereka harus menyembunyikannya. Di bawah tatapan bingung orang banyak, mereka bertiga memilih meja terakhir dan duduk. Pria yang semula duduk di sana dengan cepat berbalik dan pergi. Apa yang dia katakan masuk akal. Kuil Dewa Perang mungkin ada hubungannya dengan Ningbeksuan. Kata orang suci dari tanah suci lagu dingin. Mengapa kita tidak menangkap mereka dan bertanya kepada mereka. Saya mendengar bahwa para murid kuil Dewa Perang akan datang ke alam Kinluo. Kuil-kuil di bawah tanah suci bodi akan menjadi yang pertama ditantang. Jangan bilang kalian tidak siap. Putra suci dari tanah suci Azure Tirk tersenyum. Pria botak itu tersenyum. Aku belum terlalu siap. Beberapa kakak laki-lakiku sangat ingin bertemu dengan mereka. Mereka sudah menunggu di sana. Kalau begitu kita akan pergi dan ikut bersenang-senang. Coba tebak sekte mana yang akan mereka masuki terlebih dahulu. Putra suci dari tanah suci Azure Tirk menyeringai. Kuil Buddha Berjongkok. Patung Buddha Raksasa berdiri di sembilan gunung. Bahkan dari jarak beberapa ratus mil, patung itu bisa terlihat. Itu adalah kuil terkuat di bawah tanah suci bodi. Tanah suci bodi tidak dibuka untuk umum, sehingga umat beriman hanya bisa datang ke kuil Buddha berjongkok untuk berdoa. Jutaan orang percaya datang dan keluar setiap hari, menyumbangkan batu pemurnian dewa, kristal roh, dan pil mereka untuk berdoa memohon berkah Buddha. Saat ini, di pintu masuk kuil Buddha keracing, ada orang-orang yang berdiri berpasangan dan bertiga yang tidak terlihat seperti orang beriman. Para biksu yang semula bertugas menerima pesiarah juga telah diganti. Orang-orang percaya yang sering datang ke sini memperhatikan hal ini dan sedikit gugup. Namun, para biksu baru ini tampaknya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang agama Buddha dan tampak tak terduga. Hal ini membuat mereka semakin merasa hormat terhadap kuil Buddha berjongkok. Itu hanya kuil Dewa Perang. Apakah layak bagi kita untuk memobilisasi begitu banyak orang? Jika itu hanya kuil Dewa Perang, kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Namun, jika Iblis Misterius Utara ada hubungannya dengan kuil Dewa Perang, maka itu sepadan. Itu benar. Menurut waktu, sembilan bunga pemurnian jiwa tertinggi akan mekar kelopak hitam terakhirnya dalam satu atau dua bulan. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Apakah kamu sudah hafal wajah para murid kuil Dewa Perang? Tentu saja, kita bisa mengenalinya begitu kita melihatnya. Bagus sekali. Tiga Buddha dari kuil Buddha berjongkok juga telah keluar dari pengasingan. Jiwa ilahi mereka pasti akan memperhatikan tempat ini. Begitu mereka muncul, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Seorang biksu yang bertugas menerima pengunjung tersenyum. 856 Adik kecil, situasinya sangat tegang sekarang. Mengapa kita tidak menantang sekte lain terlebih dahulu? Kuil Buddha berjongkok adalah sekte nomor satu di Tanah Suci Bodhi. Bagaimana jika ada penyergapan? Tidak, para botak ini ingin menindas Tuan Muda. Saya harus membalaskan dendam Tuan Muda. Hari ini, saya akan menghajar para botak. Yue, R kecil bertekad. Saudari Yue, R benar. Aku juga harus membalaskan dendam Tuan Muda. Zuolinger mengayunkan tinjunya dan berkata. Baiklah kalau begitu. Ingat, jika ada masalah, kamu harus pergi. Niu Dazuang menghela nafas dalam hatinya. Lambat laun, mereka mengikuti kerumunan tersebut dan akhirnya sampai di pintu masuk kuil Buddha keracing. Suosh, suosh, suosh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada ketiganya pada saat bersamaan. Mereka di sini. Kuil Dewa Perang. Kudengar kedua gadis itu sangat kuat dan memiliki bakat luar biasa. Sepertinya mereka tidak melebih-lebihkan. Hati-hati. Jangan beritahu mereka kalau-kalau mereka menggunakan trik itu untuk meninggalkan kuil Buddha berjongkok. Tidak akan mudah untuk menangkap mereka lain kali. Jangan khawatir. Ketiga Buddha suci pasti akan bergerak. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Seorang biksu perlahan berjalan di depan Niu Dazuang dan dua lainnya. Para dermawan, apakah anda murid kuil Dewa Perang? Haha, kamu sudah melakukan persiapan dan tahu kami akan datang. UAR kecil mengangkat alisnya. Selama periode waktu ini, budidaya dirinya, Zuo Linger, dan Niu Dazuang telah meningkat pesat. Dari Dozong bintang empat awal, mereka sekarang menjadi Dozong puncak. Sepertinya itu kalian. Biksu kecil itu tersenyum dan mundur selangkah. Ada yang tidak beres. Niu Dazuang sedikit mengernyit. Pada saat ini, cahaya kemasan tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di kepala ketiganya. Ketiganya merasa ada yang tidak beres dan ingin mengaktifkan token murid luar mereka untuk melarikan diri. Namun, mereka menemukan bahwa tubuh mereka benar-benar membeku dan tidak dapat bergerak. Para Buddha suci telah menunjukkan diri mereka sendiri. Semua orang percaya di dekatnya berlutut dengan saleh. Para orang suci dan orang suci dari berbagai tanah suci yang telah berbaring dalam penyergapan berjalan di depan ketiganya sambil tersenyum. Mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri sekarang. Kuil Dewa Perang. Haha, sungguh arogansi. Sedikit kemarahan melintas di mata Little Yue. Di saat yang sama, dia merasa agak panik. Dia tidak berpikir bahwa mereka akan mampu menekan mereka bertiga sebelum tantangan dimulai. Sang Buddha suci ada di sini. Di kejauhan, beberapa berkas cahaya kemasan menembus udara dan mendarat di depan orang banyak. Para murid kuil Buddha berjongkok, serta putra dan putri suci dari berbagai tanah suci, semuanya melangkah maju untuk menyambut mereka. Ketiga Buddha suci ini adalah eksistensi terkuat di kuil Buddha keracing. Mereka tersenyum dan membalas salam kepada biksu suci dari tanah suci bodi. Salah satu dari mereka memandang Little Yue dan melambaikan tangannya dengan ringan. Segera, Yue kecil dan dua orang lainnya merasa mulut mereka bisa bergerak lagi. Kamu adalah murid kuil dewa perang. Sang Buddha suci menegaskan lagi. Dasar botak besar, kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Kesalahan apa yang kami lakukan sehingga Anda ingin menekan kami? Begitu Yue kecil mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara, dia langsung mencaci maki dengan suara dingin. Bagaimana kalau kamu menjawab beberapa pertanyaanku, aku akan melepaskanmu. Buddha suci lainnya tersenyum. Apa masalahnya? Yue kecil mengangkat alisnya. Apakah iblis misterius utara ada hubungannya dengan kuil dewa pertempuran? Dia bertanya. Tidak apa-apa. Mereka bertiga langsung menggelengkan kepala. Yah, kita dapat memastikan bahwa iblis misterius utara juga berasal dari kuil dewa pertempuran. Mari kita tekan mereka bertiga di sini sebagai contoh. Aku yakin meskipun iblis misterius utara tidak datang, orang-orang lain dari pertempuran kuil dewa akan datang untuk menyelamatkan mereka. Ketiga Buddha suci berdiskusi di antara mereka sendiri. Setelah itu, mereka menganggup dan berbalik untuk pergi. Hai, biksu besar. Aku bilang tidak apa-apa. Apa yang Anda maksud dengan ini? Yue kecil berteriak dengan marah. Berhentilah berdalih. Para Buddha suci dapat mengetahui apakah apa yang kamu katakan itu benar atau tidak. He he, aku tidak menyangka iblis misterius utara berasal dari kuil dewa pertempuran. Apakah kalian mencoba bersaing dengan tiga tempat suci? Seorang suci dari tanah suci dari tanah suci Azure Tirk mencibir. Dia memandang mereka bertiga dengan niat membunuh. Pertama, Ning Beixuan membunuh Masenji. Kemudian, kuil dewa pertempuran mengambil inisiatif untuk menantang sekte di bawah tanah suci. Tanah suci Azure Tirk. Jika bukan karena tiga Buddha suci dari kuil Buddha berjongkok, dia akan membunuh mereka bertiga. Lupakan saja. Tidak perlu bicara dengannya. Biarkan mereka bertiga tinggal di sini. Kita tunggu saja dengan tenang. Seseorang berkata dengan acuh tak acuh. Oke. Ayo kita lakukan itu. Kelompok orang suci tersenyum dan memandang UR kecil dan kedua Buddha suci dengan sombong. Pada saat ini, orang-orang percaya di sekitarnya juga memahami apa yang sedang terjadi. Mereka memandang mereka bertiga dengan jijik. Di mata mereka, iblis misterius utara sudah menjadi eksistensi yang jahat. Hancurkan ketiga iblis kecil ini sampai mati. Salah satu orang percaya tiba-tiba berteriak. Kemudian, sepatu, kerikil, dupa, dan lilin berbau yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju UR kecil dan kedua Buddha suci. Namun, sebelum mereka bisa mengenainya, mereka dipantulkan oleh cahaya kemasan samar di sekitar mereka. Meski begitu, umat beriman tetap menikmatinya. Mereka merasa seperti baru saja mengalahkan iblis. Suster UR. Mata Zuolinger dipenuhi ketakutan. Jangan takut. Tuhan muda akan datang dan menyelamatkan kita. UR kecil sangat marah, tapi dia tetap menghibur Zuolinger dengan lembut. Adik junior, kakak senior tidak berguna. Niu Dazuang merasa sangat bersalah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mendengar berita tersebut dan bergegas ke kuil Buddha Keracing. Hal ini terutama berlaku bagi sekte-sekte yang telah ditantang oleh kuil Dewa Perang. Para tetua membawa murid-murid mereka dan datang berkelompok. Ketika mereka melihat UR kecil dan dua lainnya berdiri tak bergerak di bawah cahaya kemasan, mereka memperlihatkan ekspresi Sadenfrude dan menunjuk ke arah mereka bertiga. Ini adalah murid kuil Dewa Perang. Mereka tidak memiliki tiga kepala dan enam lengan. Mengapa mereka ditekan di sini? Kudengar itu ada hubungannya dengan Raja Iblis Misterius Utara. Set, pelankan suaramu. Panggil dia Raja Iblis Misterius Utara. Apakah kamu lupa bahwa ini adalah kuil Buddha berjongkok? Jika biksu itu mendengar Anda, dia mungkin akan menekan Anda juga. Oh, benar. Terima kasih sudah mengingatkan. Seiring berjalannya waktu, seseorang berkata dengan tidak sabar, mengapa kuil Dewa Perang belum muncul. Apakah Raja Iblis Misterius Utara takut? Jika itu aku, aku pasti akan menyerah pada ketiganya. Bukankah datang ke kuil Buddha berjongkok seperti masuk ke dalam jebakan? Mengapa kita tidak membunuh mereka saja sebagai peringatan bagi orang lain? Banyak orang yang langsung merespon setelah mendengar hal tersebut, terutama para mukmin yang datang ke pura. Jika mereka dapat membunuh Iblis dengan tangan mereka sendiri, pemahaman mereka tentang agama Buddha akan lebih dekat dengan pemahaman Buddha suci. Membunuh mereka. Membunuh mereka. Situasi tampaknya semakin tidak terkendali. Serangan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada cahaya kemasan. Tepat pada saat itu, beberapa tuan lagi tiba. Buddha Mahesvara. Buddha Naga Langit. Raja Suciwu. Raja Suciwu. Buddha Mahesvara tersenyum dan melambaikan tangannya. Kerumunan segera menjadi tenang. Tiga Buddha suci di kuil Buddha berjongkok juga muncul di udara. Mereka menyatukan kedua telapak tangan dan melantunkan nama Buddha. Ini belum waktunya. Jangan khawatir. Kami akan memberi waktu satu bulan kepada kuil Dewa Perang. Jika mereka tidak menyerahkan Raja Iblis Misterius Utara, kami akan menekan mereka di pagoda tujuh lantai. 857. Waktunya sebulan. Sejak Buddha besar tanpa batas berbicara, jutaan penganut dan murid berangsur-angsur menjadi tenang dan menatap dingin pada UR kecil dan dua orang lainnya. Setengah bulan telah berlalu dan tak seorang pun dari kuil Dewa Perang muncul. Sepertinya mereka benar-benar pengecut. Seharusnya mereka disebut kuil kura-kura, bukan kuil Dewa Perang. Apa terburu-buru? Masih ada waktu setengah bulan. Jika mereka benar-benar tidak datang, reputasi kuil Dewa Perang akan hancur. Semua orang menunjuk ke arah Little UR dan dua lainnya dan berdiskusi. Apakah kamu sudah menemukan Master Sekte? Di pojok kerumunan, Dongfang Hauji bertanya dengan sungguh-sungguh. Tidak. Zhang Long dan Zhao Hu menggelengkan kepala dengan ekspresi jelek. Orang-orang botak sialan ini, mereka benar-benar menindas yang lemah. Duan Yingjun jengkel. Hati-hati, jangan biarkan siapapun menemukan kita, atau kita akan ditindas juga. Dongfang Hauji melirik Duan Yingjun. Duan Yingjun mengangguk. Saat ini, hampir semua orang dari kuil Dewa Perang ada di sini. Ketika mereka mendengar bahwa UR kecil dan dua lainnya ditindas, mereka datang dari berbagai penjuru. Dia akan datang setengah bulan lagi. Dongfang Hauji menyipitkan matanya. Di gunung terpencil di wilayah Qin Luo, sebuah sekte bernama Sekte Naga Langit muncul. Nama ini sangat biasa dan tidak banyak menarik perhatian. Ningki berdiri di pintu masuk Sekte Naga Langit dan menghela nafas lega. Kelopak hitam ke-9 dari sembilan bunga pemurnian jiwa tertinggi telah mekar. Little Six mengatakan bahwa seorang ahli yang melampaui alam Doudi dan ramuan roh langka diperlukan untuk meningkatkan jiwa ilahi tingkat satu menjadi jiwa ilahi tingkat raja. Ningki hanya bisa menaruh harapannya pada Little Six. Mengandalkan perasaan di hatinya, dia menghabiskan tujuh hari untuk menemukan tempat ini. Enam kecil, keluarlah dan terima para tamu. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Dengan derit, pintu terbuka dan Fatih Ning serta yang lainnya berlari keluar dengan gembira. Bos, kamu di sini. Eh, auramu. Ningki memandang orang-orang ini dengan heran, terutama Ningxi. Aura di tubuhnya sudah jauh melampaui peringkat ke-7, dan bahkan bukan peringkat ke-8. Mungkinkah itu monster peringkat sembilan? Bagaimana ini mungkin? Hanya dalam beberapa bulan, Little Six benar-benar melatih mereka semua menjadi monster peringkat sembilan. Itu adalah eksistensi yang setara dengan Dao Seng. Bahkan dia, sang kakak, belum mencapai ranah ini. Ningki segera menyeret Little Fatih, yang sedang memakan pil pembangkit roh dan terkikik bodoh. Ubah wujud aslimu agar bos bisa melihatnya. Besar. Fatih Ning tertawa bodoh, dan sosoknya tiba-tiba berubah. Di depan Ningki, seekor gajah putih besar yang tingginya lebih dari 200 sang muncul. Itu benar-benar binatang iblis peringkat sembilan. Tapi kenapa saya tidak bisa melihat atributnya? Aura Dao Seng yang tidak jelas segera melonjak saat tubuh asli Fatih Ning muncul. Ningki sudah bisa memastikan di dalam hatinya bahwa dia sekarang adalah monster bis peringkat sembilan. Bagaimana denganmu? Apakah mereka juga berhasil menembus orde ke sembilan? Ningki menyuruh Ninggemuk kembali ke wujud manusianya dan bertanya pada Ningzi dan yang lainnya, lalu dia mendapat jawaban tegas dari mereka. Bahkan kuda putih dengan garis keturunan terlemah, Ningbai, telah menjadi monster peringkat sembilan. He he bos, bagaimana menurutmu? Apa aku hebat? Little Six melangkah keluar dengan senyum puas di wajahnya. Ningki mengamati auranya dan mengerutkan kening. Kamu masih monster-monster peringkat dua. Little Six segera tertawa datar. Jangan pedulikan detail kecil ini. Aku adalah naga langit, bagaimana aku bisa sama dengan binatang iblis biasa? Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu lakukan pada Ningzi dan yang lainnya? Mengapa tingkat kultivasi mereka melonjak begitu tinggi? Ekspresi kekhawatiran muncul di mata Ningki. Bos, jangan khawatir. Saya hanya menggunakan kekuatan hukum untuk memberikan mereka masing-masing posisi pelindung. Pelindung lo, kan? Manakah dari pelindung klan naga langit kuno yang bukan merupakan eksistensi terkemuka? Dengan posisi pelindung, tingkat budidaya kakak kedua dan yang lainnya hanya akan tumbuh lebih kuat. Huh, sebenarnya, aku juga tidak ingin mencari pelindung secepat ini, tapi tenaks dan yang lainnya adalah ancaman yang terlalu besar. Jika kita tidak membuat rencana ke depan, saya khawatir kita hanya bisa berlutut dan dipukuli di kemudian hari. Kata enam kecil. Saya khawatir masalah ini akan sedikit mempengaruhi Anda, bukan? Ningki bertanya dengan curiga. Kalau tidak, mengapa Little Six tidak mau mencari pelindung lebih awal? Jika dia meningkatkan level kultivasi Ningzi dan yang lainnya lebih awal, kehidupan Ningki di Dongsuan akan ratusan kali lebih baik daripada sekarang. Mereka adalah empat petapa pertempuran. Masa dewasa akan tertunda, tapi itu urusan masa depan. Jangan kita bicarakan sekarang. Ngomong-ngomong, bos, apakah kamu sudah menemukan sembilan bunga pemurnian spiritual tertinggi? Enam kecil bertanya. Ya, saya menemukannya. Itu sebabnya saya datang kepada Anda untuk meminta bantuan. Ningki mengangguk. Tidak masalah. Si kecil enam tersenyum tipis. Di dalam sekte Naga Langit. Ningki duduk bersilah saat Ningzi dan yang lainnya memandangnya dengan rasa ingin tahu. Konsumsilah sembilan bunga pemurnian spiritual tertinggi sekarang. Serahkan sisanya padaku. Kata enam kecil dengan percaya diri. Baiklah. Ningki mengangguk dan mengeluarkan sembilan bunga pemurnian spiritual tertinggi, menelannya tanpa ragu-ragu. Saat bunga itu masuk ke mulutnya, bunga itu berubah menjadi jus dan mengalir ke tubuhnya melalui tenggorokannya. Saat berikutnya, titan spirit setinggi sepuluh ribu kaki muncul di belakang Ningki. Namun, roh itu tampak sedikit tidak stabil dan berkedip-kedip seolah-olah akan menghilang kapan saja. Sembilan bunga pemurnian spiritual tertinggi dapat dengan mudah meningkatkan semangat tiga tingkat terbawah. Namun, tidak mudah bagi roh kelas satu untuk menerobos ke tingkat raja. Sepuluh menit kemudian, wajah Ningki tiba-tiba menjadi sangat jelek. Jiwa ilahi titan meledak secara diam-diam, berubah menjadi pecahan-pecahan jiwa ilahi. Engah, Ningki memuntahkan setegup darah. Huh, aku memberi mereka masing-masing asal. Sekarang, aku harus memberi mereka asal yang lain. Aku benar-benar bekerja keras. Little Six menghela nafas dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Di telapak tangannya, bola emas samar perlahan mengembun. Jika dilihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa bola itu seperti alam semesta, dengan bintik cahaya bintang berkelap-kelip di dalamnya. Dia ingin melihat apakah Ningki bisa menembus kelas raja. Jelas sekali, Ningki telah gagal. Dengan lambayan lembut tangannya, bola emas itu terbang menuju Ningki dan menyatu dengan pikirannya. Saat berikutnya, tubuh Ningki diselimuti lapisan cahaya kemasan samar. Jiwa Dewa Titan yang hancur mengembun sekali lagi, namun tingginya menyusut dari 10 ribu kaki menjadi sekitar 100 kaki. Namun, jiwa Dewa Titan sepertinya dilapisi dengan lapisan kertas emas. Itu bersinar dengan cahaya kemasan, dan itu adalah perubahan besar dari tampilan hitam pekat sebelumnya. Ding, selamat, semangat Tuan Rumah telah naik ke kelas raja. Ding, selamat, Tuan Rumah telah menyelesaikan misi kemajuan. Ding, Tuan Rumah, apakah Anda memilih untuk maju? Notifikasi sistem berbunyi. Ningki perlahan membuka matanya. Maju. Begitu dia mengatakan ini, aura Ningki berubah lagi. Eh, Anda menerobos. 858. Inikah rasanya menjadi doseng? Ningki memejamkan mata dan merasakan perubahan pada tubuhnya. Pertama, kerusakan doki pembunuh naga pada suku naga telah meningkat dua kali lipat. Itu 50 kali lebih tebal dibandingkan saat dia menjadi dosun. Hampir cair. Kedua, dia merasa vitalitas setiap sel di tubuhnya 10 hingga 20 kali lebih kuat dibandingkan saat dia menjadi dosun. Misalnya, jika dia memotong sepotong daging dan memberinya waktu, dia mungkin bisa memelihara Ningki kecil lainnya. Tentu saja, dia tidak akan mencobanya. Selain itu, Ningki tidak merasakan banyak hal. Namun, kekuatannya secara keseluruhan jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di puncak dosun. Itu benar, roh. Sebagian besar kekuatan tempur Ningki saat ini berasal dari jiwa ilahinya. Dia segera berbalik dan melihat Titan Divine Soul setinggi 10 meter yang sepertinya dilemparkan dari elang emas berdiri di depannya. 100 kaki. Itu menyusut. Ekspresi terkejut melintas di mata Ningki. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa ilahi Titan setinggi 10 meter ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika roh tingkat raja seperti ini, akan sangat sulit untuk menaikkannya sejauh 10 kaki di masa depan. Jika suatu hari kamu bertemu dengan seorang pria dengan roh emas setinggi 100 kaki, kamu pasti bisa berbalik dan berlari. Enam kecil tersenyum. Perbedaannya hanya 10 kaki. Apakah sebesar itu? Ningki terkejut. Di tingkat raja, bahkan satu kaki atau satu inci pun akan membuat perbedaan besar, belum lagi 100 kaki. Alasan mengapa rohmu bisa mencapai ketinggian 100 kaki sekarang adalah karena rohmu awalnya adalah roh kelas 1. Jika perlahan-lahan naik dari kelas 9, aku akan kalah jika tingginya mencapai 30 hingga 40 kaki. Enam kecil tersenyum. Kalau begitu, keberuntunganku lumayan. Ningki tersenyum. Keberuntungan. Mereka yang lebih beruntung memiliki roh tingkat raja saat mereka mencapai level dosun. Beberapa bahkan memiliki roh tingkat kerajaan yang bahkan lebih menakutkan daripada roh tingkat raja. Anda tidak dapat membandingkannya dengan mereka untuk saat ini, tetapi jangan berkecil hati. Bukankah kamu masih memilikiku? Denganku, kamu akan memiliki seluruh dunia. Little Six mulai membual seperti biasa. Ningki memutar matanya dan memeriksa atributnya sendiri. Pembawa acara, Ningki. Tingkat, bintang 1 doseng. Pengalaman, 0 per 300 juta. Metode Budidaya, Seni Prajna Gajah Naga level 6, 4.869.500 per 10 juta teknik Dewa Perang level 9 puncak. Keterampilan bela diri, 18 telapak tangan penakluk naga, level 6, 6.523.000 per 10 juta lapisan keempat dari pedang lima harimau pemecah gerbang kelas atas, 7.700 per 100 ribu. Bilah bulan cerah cakrawala level 6, 189.920 per 10 juta. Tubuh Dewa Perang level 7, 25.444.200 per 100 juta. Poin Kesehatan, 11.493.450. Alkimia, alkemis tingkat ke-6, kemahiran 684 per 100 juta. Garis Keturunan, garis keturunan kelas menengah dari keturunan Titan Pemusnahan Dunia. Setiap setengah bulan, satu kesempatan untuk kembali ke sumbernya dan berubah menjadi tubuh asli keturunan Titan Pemusnahan Dunia. Koin Pembunuh Naga, 6.584.000. Pengalaman yang dibutuhkan untuk menaikkan level doseng telah mencapai 300 juta. Berapa banyak naga dan musuh yang harus mati di tangan Ningki untuk mengumpulkan tingkat pengalaman? Apakah sistem mencoba melatihku menjadi seorang pembunuh? Ningki menertawakan dirinya sendiri. Apakah ada orang di dalam? Keluar dari sini. Gunung ini milik sekte naga banjir. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras dari luar seperti gemuruh guntur. Gendut, uruslah. Little Six memandang Fatih Ning dan berkata. Ning gemuk meminum pil pemelihara roh sambil berjalan keluar. Biarkan aku yang melakukannya. Ningki berdiri dan berkata. Saat ini, setiap pengalaman sangat penting bagi Ningki. Ayo kita keluar dan melihat. Sekte jelek macam apa yang merupakan sekte naga banjir itu? Little Six cemberut dengan jijik. Di luar sekte naga langit, seorang pria kekar dengan lebih dari 10 bawahan menilai Ningki dan yang lainnya. Dengan niat jahat. Dia hanyalah Dozong bintang satu. Terlepas dari kenyataan bahwa dia bisa melihat aura Little Six sangat lemah, yang lain bahkan bukan kultifator di matanya. Siapa kamu? Apa yang membawamu ke sekte naga langit? Ningki tersenyum dan berkata. Saya adalah ketua sekte dari sekte naga banjir. Tahukah Anda milik siapa gunung ini? Itu adalah wilayah sekte naga banjir. Bukankah Anda harus membayar biaya perlindungan untuk membangun sekte di sini secara diam-diam? Pria kekar itu tertawa sinis dan matanya berbinar saat melihat Ningki. Oh, berapa biaya perlindungan? Ningki tersenyum. Tentu saja, dia tidak akan memulai pembantaian karena masalah sekecil itu. Jika dia ingin membunuh seseorang, dia harus punya alasan yang sah. Salah satu bawahan di samping pria kekar itu jelas merupakan ajudan yang dipercaya. Sekilas dia tahu apa yang disukai master sektanya dan segera menunjuk ke arah Ningki. Serahkan wanita muda ini ke sekte naga banjir dan kita akan melupakan masalah ini. Master sekte dari sekte naga banjir memandangnya dengan puas. Tidak buruk, kamu memiliki mata yang bagus. Kamu bisa dipromosikan ketika kamu kembali. Kau menginginkanku. Ningki berkata dengan heran. Ya, kamulah orangnya. Master sekte dari sekte naga banjir mengangguk. Begitu dia mengatakan itu, Ningki mengulurkan tangannya dan menunjuk. Dengan keras, kepala bawahan di sampingnya meledak, dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Apa yang sedang terjadi? Master sekte dari sekte naga banjir dan bawahannya belum bereaksi saat mereka menatap kosong pada pemandangan ini. Masih ada perbedaan antara Do Seng dan Do Sun. Ningki bergumam. Dia tidak menggunakan kipertempuran di tubuhnya untuk membunuh pihak lain, tetapi secara langsung mengendalikan kipertempuran di tubuh pihak lain untuk bergegas ke atas kepalanya dan meledak. Mustahil untuk memiliki kendali seperti itu ketika seseorang berada di ranah Do Sun. Ningki menganggapnya menarik dan menunjuk ke beberapa orang lagi. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, Master sekte dari sekte naga banjir ditinggalkan sendirian dengan mayat di sekelilingnya. Dia segera tahu bahwa dia mungkin telah menendang lempengan besi. Pihak lain adalah ahli tersembunyi. Dengan bunyi celepuk, Master sekte dari sekte naga banjir berlutut di depan Ningki. Tubuhnya gemetar dan dia menangis dengan sedihnya. Senior, aku salah. Saya salah. Tolong lepaskan aku, Senior. Tiba-tiba, tatapannya menegang saat dia melihat ke arah Ningki. Kamu kenal saya. Ningki tersenyum. Kamu, kamu adalah Raja Iblis Mistik Utara. Master sekte dari sekte naga banjir berteriak. Ketakutan di hatinya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. He he, karena kamu tahu namaku, maka kamu pasti mengenalku. Apa kata-kata terakhirmu? Ningki tersenyum tipis. Tidak, jangan bunuh aku. Orang rendahan ini punya berita penting untuk dilaporkan. Master sekte dari sekte naga banjir berteriak ngeri. Berita penting, ini ada hubungannya denganku. Ningki sedikit mengernyit. Itu? Itu pasti ada hubungannya. Dia tidak yakin apakah Ningki berasal dari kuil dewa perang. Tapi jika memang benar, mungkin berita itu bisa ditukar dengan nyawanya. Memikirkan hal ini, ketua sekte dari sekte naga banjir segera menceritakan masalah UR kecil dan yang lainnya yang ditindas di kuil Buddha berjongkok. Setelah itu, dia dengan hati-hati memandang Ningki, hatinya kacau. Sebulan, sudah berapa lama? Mata Ningki berkilat dingin. Saya benar, dia benar-benar berhubungan dengan kuil dewa perang. Master sekte dari sekte naga banjir sangat gembira dan segera berkata, Sudah 29 hari. Hari ini adalah hari ke-30. Jika tidak ada yang keluar, mereka akan ditindas di pagoda tujuh lantai. Karena berita ini, aku tidak akan membunuhmu. Enyahlah. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, master sekte dari sekte naga banjir segera berbalik dan melarikan diri. Bos, keledai botak ini terlalu berani. Mereka sebenarnya berani menekan UR dan Lingair. Ayo bunuh mereka. 859. Kuil Buddha berjongkok. Pegunungan tak berujung dipenuhi manusia. Ada para tetua dan murid dari berbagai sekte, serta berbagai penggarap nakal. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah penganut Kuil Buddha Keracing. Hari ini adalah hari terakhir. Sepertinya orang-orang dari Kuil Dewa Perang tidak akan datang. Bahkan murid mereka sendiri tidak keluar untuk menyelamatkan mereka. Kuil Dewa Perang ini tidak berguna. Benar. Mari kita tunggu sekarang. Bisa menyaksikan pembukaan pagoda tujuh lantai dengan mata kepala sendiri membuat perjalanan ini berharga. Pada saat ini, lebih dari selusin makhluk tingkat dodi telah berkumpul di pintu masuk utama Kuil Buddha Keracing. Kuil Buddha berjongkok memiliki tiga Buddha suci, dan tanah suci bodi memiliki dua Buddha besar tanpa batas dan Buddha naga langit. Selain Lingtianu, tanah suci lagu dingin telah mengirimkan nyonya suci lainnya. Tanah suci kaisar biru langit telah mengirimkan nyonya suci. Mayuansheng, Fangqinyang, Raja Wu Sage, dan Raja Huang Sage. Di antara mereka, yang memiliki budidaya tertinggi bukanlah Mayuansheng, tetapi Huang Tianming, Raja Suci Huang, Dodi Bintang 8. Di antara tujuh puluh dua raja sage dari tanah suci Azure Tir, budidaya ini dapat menduduki peringkat lima besar. Sudah waktunya, menurutku Ningbaixuan dan Kuil Dewa Perang tidak akan datang. Kalian menekan orang ini, adapun kedua gadis ini, menurutku mereka berbakat dan mudah. Aku akan membawa mereka kembali dan mengajari mereka dengan baik. Huang Tianming menunjuk ke arah Little Yuer dan Zuo Linger. Kami tidak membutuhkan bimbinganmu. Pertengkaran kecil Yue. Ya, ya, saya hanya menginginkan tuan muda. Zuo Linger cemberut karena sedih. Dia telah berdiri di sana tanpa bergerak selama hampir 30 hari. Hati kecilnya yang rapuh hampir tidak mampu menahannya, dan matanya merah. Jika Yuer kecil tidak menyuruhnya untuk tidak mempermalukan tuan muda, dia akan menangis sekeras-kerasnya. Jangan takut, Linger. Tuan pasti akan datang. Pada saat itu, orang-orang ini tidak akan bisa lolos begitu saja. Niu Dazuang menghibur dengan lembut. Huang Tianming tersenyum dan berkata pada Yuer kecil, itu bukan urusanmu. Raja Suci Huang, mereka cocok untuk tanah suci Frost Song milikku. Biarkan aku membawanya kembali. Ling Tianu tersenyum. Jika Dewi Giyok Hijau datang, aku akan memberinya sedikit wajah. Tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Huang Tianming berkata dengan acu tak acu sambil memandang Ling Tianu dengan sikap sombong. Anda. Jejak kemarahan melintas di mata Ling Tianu. Ia bertukar pandang dengan gadis suci lain di sampingnya, namun sebelum ia dapat mengatakan apapun, Buddha Agung tanpa batas berkata, hari ini, tak satu pun dari ketiga gadis ini yang akan dibawa pergi. Iblis ini akan ditindas hingga ke pagoda tujuh tingkat. Amitabha. Buddha Tianlong dan tiga Buddha Suci di kuil Buddha Keraching menyatukan kedua telapak tangan dan melantunkan nama Buddha. Kebebasan besar, Naga Langit, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Huang Tianming sedikit mengernyit. Berhenti sejenak, dia tidak menunggu kedua biksu itu berbicara dan melanjutkan, Tanah Suci Azure Supreme Tirk miliku telah kehilangan Dewa Kuda, jadi sudah sepantasnya kita menerima sejumlah kompensasi. Jangan berdebat dengan ku tentang hal ini. Untuk menekan mereka, orang ini saja sudah cukup. Dia menunjuk ke arah Niwuda Zuang. Niwuda Zuang memasang ekspresi polos di wajahnya. Mengapa anak kedua harus dibawa pergi sedangkan dia harus ditindas? Tidak. Buddha Agung tanpa batas menggelengkan kepalanya dengan kuat. Bagaimana dengan ini? Saya memiliki benih bodi berumur 2000 tahun. Saya akan memberikan satu kepada kalian masing-masing, dan saya akan membawanya. Ekspresi Huang Tianming sedikit berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam. Benih bodi berumur 1000 tahun. Buddha besar tanpa batas dan Buddha Tianlong saling berpandangan dan berkata secara serempak, Kedua gadis ini masih berjiwa ke kanak-kanakan dan untuk sementara memasuki jalur iblis. Dengan sedikit bimbingan, mereka masih bisa kembali ke pantai. Terima kasih, Raja Suci Huang. Huang Tianming tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkan rasa jijiknya terhadap dua biksu tua di permukaan. Dia mengeluarkan cincin kian kun dan melemparkannya ke mereka. Mereka berdua mengambilnya dan melihatnya, lalu tersenyum dan menyebut nama Buddha. Tiga Buddha suci di kuil Buddha keracing sedikit iri. Benih bodi berumur 1000 tahun akan sangat membantu budidaya Buddhis mereka. Sayangnya, Huang Tianming tidak peduli dengan kultivasi mereka dan tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk membuat kesepakatan dengannya. Huang Tianming memandang Little Yue R dan Zuo Ling Er sambil tersenyum. Sekilas dia tahu bahwa mereka berdua memiliki garis keturunan yang luar biasa dan sangat berbakat. Bahkan Jiang Huai dan Li Sui Yin tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Tanah Suci Bodhisattva tidak menerima murid perempuan, dan dia telah menyuap dua Buddha suci. Tanah Suci Lagu Dingin hanya mengirimkan dua Kaisar Dou Bintang Tiga, jadi tidak perlu tawar-menawar. Saat ini, tidak ada yang bisa menandinginya. Ekspresi rasa iri melintas di mata Ma Yuan Sheng, Fang Qinyang, dan Wu Seng Wang. Ketika para orang suci dan orang suci melihat ini, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Awalnya, ketiganya akan ditekan bersama. Namun, Huang Tianming hanya menekan salah satu dari mereka, dan dua lainnya tiba-tiba menjadi anggota Azure Turk Secret Ground. Di antara para orang suci, Jiang Huai dan Li Sui Yin saling memandang. Kami memiliki persaingan sekarang. Mas Enji sudah pergi, tapi kita punya dua orang kecil ini. UR kecil memperlihatkan ekspresi malu dan marah ketika dia melihat bahwa dia dan Zhu Olinger telah dijual kepada Huang Tianming hanya dengan beberapa kata. Bahkan jika kamu membawaku ke Tanah Suci Azure Turk, aku tidak akan menyerah. Kamu menyerah atau tidak, itu bukan urusanmu. Terserah aku, kamu mengerti. Huang Tianming tersenyum sedikit, keyakinan dalam nada suaranya tidak salah lagi. Dia yakin bisa melatih mereka berdua untuk setia padanya. Sekarang, dia mulai menantikan waktunya. Masih ada satu dupa lagi, yang tepat satu bulan. Ketiga iblis kecil itu akan ditumpas. Haha, saya tidak sabar untuk melihat iblis-iblis itu ditekan ke pagoda lantai tujuh dengan mata kepala saya sendiri. Sungguh sebuah berkah. Jutaan orang percaya di dekatnya memandang UR kecil dan dua orang lainnya yang diselimuti oleh cahaya kemasan dengan penuh harap. Sekarang sudah pasti, jika kuil dewa perang mengambil tindakan, itu tidak akan berlanjut sampai sekarang. Setelah ini, mereka mungkin tidak akan punya wajah untuk mengirim murid mereka untuk menantang orang lain lagi. Para penggarap di sekitarnya berdiskusi dengan suara rendah, wajah mereka dipenuhi dengan rasa Sadenfrude. Misalnya, Sekte Matahari Bulan. Pada saat ini, Jiang Tian, Patriar keluarga Liu, Liu Tai, dan Liu Suifeng semuanya telah tiba. Tiga orang terakhir tidak hanya sombong, mereka juga sangat puas. Kasihan sekali istri yang begitu baik. Liu Tai tersenyum. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak bergerak dan melihat apakah kita bisa menyelamatkan UR kecil dan yang lainnya dalam kekacauan? Duan Yingjun dengan cemas mengirimkan pesan ke Dongfang Haoji. Jangan bertindak gegabuh. Ekspresi wajah Dongfang Haoji serius. Meskipun dia juga ingin bergerak, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa bergerak hanya akan menempatkan Ningki pada posisi yang lebih pasif. Jika sesuatu terjadi pada mereka, bagaimana kita berdua menghadapi keluarga Zuo? Mata Zhanglong dan Zhao Hu memerah. Buddha Mahesvara memandang ke langit, lalu ke kuali perunggu tidak jauh dari situ. Dupa di atasnya hampir habis terbakar. Waktunya sudah habis. Raja Suci Huang, bawa mereka pergi. Adapun orang ini, aku akan menekannya. Buddha Mahesvara tersenyum, lalu melambaikan tangannya untuk menghilangkan cahaya kemasan. Para penggarap di sekitarnya dan jutaan orang percaya langsung dipenuhi dengan antisipasi. Huang Tianming tersenyum dan berjalan menuju mereka berdua. Ikuti aku kembali ke tanah suci Asuretir. Ini lebih baik daripada tinggal di kuil Dewa Perang. Mereka tidak mencarimu selama sebulan penuh. Jelas, mereka sudah menyerah padamu. Tidak, Tuan Muda pasti akan datang. Jangan datang. Yuer kecil selalu menjadi anak yang nakal. Melihat Huang Tianming berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, dia akhirnya menangis dan air mata mengalir tak terkendali. Bibir Huang Tianming membentuk senyuman mengejek. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba menerobos udara dan mendarat di samping mereka bertiga. Maaf saya terlambat. Ningqi menyeka air mata Yuer kecil dan berkata. Setan Beixuan. Apakah dia benar-benar datang? 860. Kamu adalah Ning Beixuan. Huang Tianming mengerutkan ke Ning sambil menatap Ningqi dengan dingin. Raja Sucihuang, dia memang Ning Beixuan. Kata Ma Yuan Sheng. Fang Qinyang dan Raja Suciwu saling pandang dan diam-diam menghalangi jalan Ningqi. Buddha Mahesvara dan para Beku lainnya juga bergerak pada waktu yang bersamaan. Dalam sekejap mata, para ahli kaisar realem ini telah memblokir semua jalan Ningqi. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat melarikan diri. Ini iblis misterius utara. Jutaan orang percaya di dekatnya melebarkan mata mereka dan memandang Ningqi dengan rasa ingin tahu. Namun, penampilan Ningqi mengecewakan mereka. Dia tidak memiliki tiga kepala dan enam lengan seperti rumor yang beredar. Dia juga tidak terlihat garang. Sudah kuduga, iblis misterius utara benar-benar berasal dari kuil dewa perang. Aku ingin tahu apakah dia murid inti atau alasan mengapa kuil dewa tempur menantang sekte kita selama berhari-hari pastilah untuk menyebarkan nama mereka. Motif sebenarnya mereka kemungkinan besar adalah merekrut murid. Terus kenapa kuil dewa perang ditakdirkan untuk kalah hari ini? Empat raja suci, dua wanita surgawi, dan lima buddha suci. Selama Ningbaixuan tidak menjadi kaisar bela diri, dia tidak akan menjadi tandingan mereka. Para tetua klan di sekitarnya mulai bertukar pendapat. Orang-orang dari sekte bulan matahari memiliki ekspresi buruk. Mereka benar-benar ada hubungannya dengan iblis misterius utara. Untungnya, Liu Tai merasa beruntung. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak mati setelah menantang kuil dewa perang, atau karena dia tidak menculik Xiaoqi yang kedua untuk meneruskan garis keluarga. Seperti yang saya katakan, saudara Ning pasti akan datang. Dongfang Haoji mengungkapkan senyuman tipis. Semua orang menghela nafas lega. Tetapi apakah bos akan menjadi tandingan orang-orang itu? Duan Yingjun khawatir. Sekte Master seharusnya punya trik lain. Zhanglong berkata dengan lemah. Nada suaranya sangat percaya diri. Sejak Ningki hanyalah seorang dadosi, dia dan Zhao Hu telah menjadi pengawal Ningki. Mereka mengikuti Ningki sampai sekarang. Setiap kali mereka menghadapi bahaya, Ningki mampu mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Saat itu, ketika Zhu Rong, yang berada di puncak Dohuang pada tahap pertama hidup dan mati, datang mengetuk pintu mereka, bukankah pihak lain masih dipukuli oleh Ningki ketika mereka berpikir bahwa mereka pasti akan melakukannya. Mati. Setelah itu, Zhu Rong dibawa pergi oleh Ning Suandong. Bahkan jika dia masih hidup, dia mungkin berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada kematian. Yingjun, apa yang dikatakan kakak Zhanglong masuk akal? Terakhir kali, kamu ditekan oleh keluargamu dan dijebak. Kupikir pemimpin sekte tidak akan bisa membantumu, tapi pada akhirnya, bukankah keluargamu para tetua masih membiarkanmu keluar dengan patuh? Pada saat itu, bahkan Tuan Xia Bing tidak dapat berbuat apa-apa. Budidaya sekte guru bahkan tidak berada di ranah Doh Song. Kata Duan Fei Fei. Itu masuk akal. Kepercayaan diri setiap orang sedikit meningkat. Ningki samar-samar menyapu semua orang. Dia mengejek, sebelas Doh Di. Kalian semua sangat menghargaiku. Namun, kalian semua adalah tetua dari tiga negeri suci. Kalian juga adalah Raja Suci, Nyonya Suci, dan Buddha Suci. Mengapa kalian ingin mempersulit ketiga murid kecilku? Kejahatan apa yang mereka lakukan? Iblis Beisuan, jangan coba-coba menyangkalnya. Anda adalah iblis besar, dan mereka adalah iblis kecil. Jika Anda segera menyerahkan sembilan bunga ilahi pemurnian ekstrim hari ini, saya dapat menyelamatkan hukuman mati Anda. Seorang terpilih berteriak pada Ningki. Ningki menoleh dan tertawa. Ma Minrong, kakakmu mati di tanganku. Kamu masih berani bicara hari ini. Ekspresi Ma Minrong langsung berubah menjadi sangat marah. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Hari ini, kamu akan dimakamkan bersama kakakku. Ning Beisuan, jangan terlalu sombong. Ma Yuan Sheng berkata kepada Ningki tanpa ekspresi. Raja Suci Ma, apakah kamu ingat mengapa kamu tidak berani menyerangku hari itu? Ningki tersenyum tipis. Apa? Ekspresi Ma Yuan Sheng langsung berubah. Dia melihat sekeliling. Fang Ki Nyang dan yang lainnya juga langsung bereaksi. Mereka merasa sedikit tidak nyaman dan melihat sekeliling bersama Ma Yuan Sheng. Melihat ini, Buddha Agung tanpa batas dan Ling Tianu menjadi bingung. Apa maksud Ning Beisuan? Mengapa kata-katanya menyebabkan ekspresi keempat Raja Suci berubah begitu banyak? Jangan bicara omong kosong. Senang sekali kamu ada di sini hari ini. Kuil Dewa Perang adalah Sekte Iblis, dan kamu adalah Iblis. Ayo pergi ke pagoda tujuh lantai bersama-sama untuk menghapus dosa-dosamu. Buddha Agung tanpa batas meneriakan dan dengan santai menamparkan Ningki. Keledai Botak? Jangan berani. Raungan marah terdengar dari atas. Telapak tangan grit Limitless Buddha berhenti sejenak. Dia mendongak kaget. Mengapa mereka tidak tahu kalau ada seseorang yang bersembunyi di atas mereka? Jutaan orang percaya dan para tetua di sekitarnya semuanya mengangkat kepala untuk melihat, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah itu penyergapan dari Kuil Dewa Perang? Semua orang merasa tidak nyaman. Membatu, enam kecil mencibir. Dengan tamparan ringan, sebuah hukum nomologis dikeluarkan dan memenjarakan tubuh Buddha besar tanpa batas. Tubuhnya membatu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, mulai dari kakinya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi patung tak bernyawa. Tidak baik. Huang Tianming, Tianlong Buddha, dan yang lainnya merasa ngeri. Saat mereka hendak pindah, Ningqi berbicara. Siapapun yang berani bergerak akan berakhir sama dengan Buddha Agung tanpa batas. Begitu dia mengatakan ini, Mayuansheng dan yang lainnya membeku. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Hai. Para penonton menghirup udara dingin. Mereka merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke atas kepala. Jutaan orang percaya memandang Buddha besar tanpa batas dan enam kecil dengan tidak percaya. Buddha suci di mata mereka telah diubah menjadi patung oleh pihak lain. Mungkinkah orang yang baru keluar ini adalah iblis yang lebih kuat dari iblis mistik utara? Enam kecil. Dia sekuat itu. Dongfang Hauji dan yang lainnya terkejut. Mereka sudah lama berhubungan dengan Little Six, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui latar belakangnya. Mereka semua mengira dia hanyalah binatang iblis kecil. Mereka tidak menyangka bahkan Kaisardo akan menjadi begitu lemah di tangannya. Saat ini, Dongfang Hauji tersenyum dan terbang menuju Ningki. Zhanglong, Zhaohu, dan yang lainnya mengikuti. Hah, seseorang berani mendekati iblis mistik utara. Tidak, perhatikan baik-baik. Itu Zhanglong dan Zhaohu dari Kuil Dewa Perang. Duan Yingjun dari Kuil Dewa Perang. Dagouzi dari Kuil Dewa Perang. Luo Tianhua dari Kuil Dewa Perang. Mereka semua adalah murid dari Kuil Dewa Perang. Para murid yang telah ditantang sebelumnya mengenali Dongfang Hauji dan yang lainnya. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pemimpin Sekte. Dongfang Hauji dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka. N. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Pemimpin Sekte. Setan mistik utara adalah pemimpin Sekte. Pemimpin Sekte apa? Mungkinkah? Fangki nyang berseru kaget, kamu adalah pemimpin Sekte Kuil Dewa Perang. Mustahil. Tidak ada yang mempercayainya. Mereka lebih percaya bahwa Little Six adalah pemimpin Sekte Kuil Dewa Perang. Enam kecil tersenyum. Apakah kamu terkejut bahwa bosku adalah pemimpin Sekte Kuil Dewa Perang? Bos. Mengapa seseorang yang telah melampaui alam kaisar memanggilnya bos?